Intro Yang terhormat Pak Ibu Moderator, Dr. Eka, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Oke Baik Saya mendapat tugas untuk dokumen agritasi Akses ke rumah sakit dan kontinuitas pelayanan Dr. Eka, saya mengusulkan kita balik waktunya Karena API itu ada laboratorium dan radiologi Tiga topik sebenarnya Jadi lebih banyak ya, Dr. Eka? Walaupun tidak, laboratorium radiologi mungkin agak dikurangi Tapi slide-nya akan lengkap Baik Jadi, ya balik Silahkan dok Sekarang 45 menit Jadi 45 menit Saya akan membahas sedikit pengantar dengan Redosco juga Mungkin sudah disampaikan Lalu ARK-nya dan kemudian sekaligus bukti dokumennya Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian Kita mulai ARK, AP Ya, besok PAP dan PAB itu adalah aswan pasien Bapak-Ibu sekalian Sehingga Kita harus mengenal Konteks aswan pasien Nah, jadi yang dikemukakan Didorong oleh standar akreditasi adalah Aswan pasien 4-0 Yaitu ada 4 elemen pokok Yang aswan pasien 4-0 adalah aswan pasien yang modern Terkini di rumah sakit Dan distandarkan dalam standar akreditasi Berbasis Satu berbasis PCC mungkin lebih cepat, lebih mudah Patient Centered Care Dan APT Aswan pasien terintegrasi Yang kedua dilaksanakan oleh PPA sebagai tim Yang berkolaborasi interprofesional Dengan kompetensi tentu untuk berkolaborasi masing-masing PPA Yang ketiga adalah dilaksanakan dengan DNA of care Safety, quality, and culture Dan yang keempat adalah aswan pasien Yang pendokumentasinya didukung oleh IT Nah, ini secara diagram gitu ya Jadi APT Nanti akan kita lihat juga diagramnya Kemudian PPA sebagai tim Lanjut kepada DNA of care-nya Safety, quality, and culture Dan dukungan Pendokumentasinya oleh IT Nah, jadi Patient Centered Care itu Konsep-konsep besarnya adalah dari WHO Nah, Bapak Ibu nanti bisa membacanya Ada enam levelnya Sistem level, organization level, dan seterusnya Lalu core concept Dari PCC itu Yang paling banyak disitir adalah Dari sudut pandang pasien Dan kemudian dari sudut pandang PPA Dan yang ketiga adalah Dapan prinsip dari Peker Ya, delapan prinsip itu Juga tersebar luas dalam literatur Nah, PCC dilaksanakan dengan Asuhan pasien terintegrasi Yang dilabelkan sebagai The Indonesian Model of PCC Ya, ada integrasinya dalam tiga hal Integrasi intra-inter PPA horisontal Integrasi intra-unit vertikal Integrasi PPA pasiennya horisontal Kemudian Kesehariannya dilaksanakan dalam dua dimensi Sepuluh dimensi, mohon maaf PCC Keterlibat pasien dan keluarga Ini adalah standarnya DPJP yang memimpin tim klinis PPA sebagai tim berkolaborasi CPPT adalah wadah Pendokumentasiannya yang terintegrasi Lalu case manager Manager pelayanan pasien Dan yang sangat terkait dengan itu Adalah segitiga sasaran PCC Nanti ada slide-nya Kolaborasi, edukasinya Integrated clinical pathway Integrated discharge planning Dan yang terakhir tentunya budaya keselamatan Nah, secara diagram Kalau kita sehari-hari Bagaimana pasien itu dikelola Ada PPA jelas Ada sebagai tim Lalu pasien itu diberikan asuhan pasien Untuk tujuan memenuhi kebutuhannya Ini yang penting Dibantu PPA itu oleh MPP Yang mendampingi pasien maupun keluarga Jadi sebagai pendamping Lalu tiga sasaran yang harus selalu digali Agar outcome asuhan itu dapat optimal Yaitu pasti sasaran PPA Dengan moto Bila pasien itu saya PPA P21 Lalu sasaran atau harapan pasien harus digali Biasanya terkait diagnosis Ingin cepat, ingin akurat Terkait terapi Tindakan dia tidak mau diinflus Misalnya saja ya Obatnya tidak boleh banyak Itu masing-masing pasien tentu unik Fungsi fisik mentalnya dan lain-lain Lalu sasaran MPP Yang luar biasa Sebenarnya sangat membantu Kepuasan pasien Maupun Apa namanya Respek pasien terapi rumah sakit Pemahaman Tentang penyakitnya Kepuasannya Kemampuan mengambil keputusan Dan seterusnya Itu adalah standar SNARS Yang digunakan juga oleh KMPS untuk menyusun standar akreditasi 338 standar Dengan 1346 elemen penilaian Oke Nah Yang perlu dipahami juga Tentu saja adalah Ketika melakukan survei Itu berbagai regulasi Ini akan ditelaah Lalu ada Skenario-skenario Sebagai bagian dari Redoscom ini Ya Ada Skenario asukan medis Keperawatan Skenario manajemennya Skenario Dan daftar kegiatan lainnya Nah ini Telaah regulasinya Yang akan dilakukan Sesuai dengan Kode R-nya Kode R pada IP ARK itu Ada 23 standar Dengan 100 EP Kita akan masuk Kepada Teknik untuk Membacanya Memahaminya Gunakanlah Apa yang disebut sebagai Semila Bacalah standar Secara Komprehensif Utuh Lalu elemen penilaian Maksud tujuan M-nya I-nya instrumen Terusur Link kepada EP yang lain Acuan A-nya acuan Keperaturan perundangan Lalu tetapkanlah Sesuatu EP itu Apa wajib Apanya yang wajib Apa yang must do Tetapi Ada juga Yang tidak wajib Tetapi Nice to have Nice to do Kalau ada Akan lebih baik Nah Kalau gambaran umum Jelas Harus Dipelajari dengan baik Kemudian Kita masuk Ke ARK 1 Utamanya adalah Screening Bapak-Ibu sekalian Bagaimana Pasien itu Di screening Prinsipnya Sebenarnya Memeriksa pasien Tetapi secara cepat Apa kebutuhannya Nanti Kalau kedaruratan Kita akan lihat ARK 1 1 Prinsipnya Menentukan Kebutuhan pasien Lalu Apakah pasien itu Bisa diterima Karena Pelayanannya ada Atau tidak Sehingga harus dirujuk Ada pemeriksaan penunjang Dan seterusnya Dan tentunya Instrument Dalam judul Instrumentnya disebut Terusul Disinilah Hal-hal Tentang regulasi Tentang dokumen Apa Yang diperlukan Bukti Tentang pelaksanaan Screening Yang digunakan Di dalam Termasuk Menggunakan Jalur cepat Fast track Maupun di luar Nah Berbagai hal Yang tercantum Di sini Itu Agar masuk Dalam regulasi Sehingga Surveyor dapat Setelah membaca Regulasinya Lalu Oh ini Memakai jalur cepat Rupanya Jalur cepat ini Misalnya Pada pasien Usia lanjut Lansia Itu ada Loket tersendiri Dan sebagainya Itu salah satu Contoh Jalur cepat Kalau jalur cepat Kedaruratan Itu pasti IGD Itu pasti IGD Lalu Pemeriksaan Penunjangnya Di dalam Instrumen Telusur Dapat Dilihat Dokumennya Sesuai Antara lain Sesuai dengan Panduan Praktek Klinis Misalnya Pemeriksaan LA Pemeriksaan Radiologi Apapun Lanjut Untuk EP5 Pasien diterima Bila rumah sakit Dapat memberi Plan rawat jalan Rawat inap Yang dibutuhkan Prinsipnya Bahwa Ada Bukti Tindak Lanjutnya Dan Kemudian Tadi Dikatakan Misalnya Gini EP Sorry EP5 Maupun EP6 Pasien tidak dirawat Tidak dimedakan Tidak dirujuk Sebelum Perhasil tes Agar Dipastikan Apa Kebutuhannya Itu maksudnya Jadi Ada yang Terjemahkan Harus membuat Daftar pelayanan Di dalam Telusur ini Tidak Diharuskan Tetapi Regulasinya Jelas Agar Jelas Bahwa Pasien-pasien Mana yang bisa dirawat Mana yang tidak Gitu Oke Kemudian Ini akan Sering digunakan Diagram ini Bahwa Screening Ataupun Periksa Pasien Bahasa Sehari-hari Memeriksa Pasien Screening Berarti Periksa Dengan cepat Itu sebenarnya Adalah Assessment Pasien Dengan Metode Yang Disingkat Menjadi IAR Berbagai Informasi Dikumpulkan I-nya Nah Anamnesa Pemirsaan Fisik Kalau orangnya Tidak sadar Di EGD Ya Dilakukan Langsung Visual Pemeriksaan Gitu ya Lalu Tensi Nadi Dan seterusnya Nah Berbagai Informasi Kemudian Dikumpulkan Dianalisis Untuk Menetapkan Diagnosisnya Gitu ya Masalah Kondisi Juga Risiko Dan ini Jargonnya adalah Untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Pasien Jadi Ini Kebutuhannya Ditetapkan Nah Itu sebenarnya Terkait Diagnosis Terkait Masalah Lalu Buat Rencana Untuk Mengatasi Hal tersebut Gangguan Tersebut Penyakit Tersebut Untuk Memenuhi Kebutuhan Pasien Itu jargonnya Nah Rencana ini Dilaksanakan Namanya Pemberian Pelayanan Apakah Dirujuk Atau Dilakukan Infus Langsung Operasi Kansito Dan seterusnya Jadi Inilah Standar-standard Yang mendorong Aspek I Aspek A Aspek R Maupun Pemberian Pelayanannya Nah Kalau ARK Satu-satu Adalah Pasien itu Ketika Di Screening Kebutuhannya Adalah Pelayanan Gawat Darurat Titik Itu saja Yang harus dipahami Sehingga Mudah Menjalankan EP-nya Regulasi Triase Triasenya Berbasis Bukti Itu Menandakan Mengacu Kepada Satu konsep Satu contoh Yang memang Sudah Apa Dikenal Regulasi Tentang Triase Berbasis Bukti Menggunakan Nah Ini Makanya Ada kalimat Yang Membantu Pemahaman Kita Diterus Menggunakan Acuan Yang berbasis Bukti Evidence Based Medes Juga Masukkan Aspek EP4 EP5 Apa Itu Pasien Dengan Kebutuhan Menesak Diberikan Prioritas Itu kan Triase Jelas Lalu Stabilisasi Sebelum Ditransfer Nah Inilah Contoh Kita Membaca Secara Lengkap Semilanya Lalu EP2 Bukti Pelaksanaan Jelas Status Direkam Medis Lalu Nah Ini mudah Sekali Staff Sudah Terlatih Menggunakan Kretiria Bukan Status Tetapi Misalnya Bukti Pelatihan Entah Itu Sertifikat Entah Jadi Pelatihan Itu pun Atau Dua Macam Yang In-house Group Beberapa Orang Atau Perorangan Dikirim Keluar Nah Gitu Lalu Bukti Wawancara Bukti Dikide Prawat Dikide Dan Tentu saja Simulasi Menggunakan Dalam Triasen Menggunakan Kriteria Jadi yang Empat Dan Lima Juga Demikian Apakah Pasien Distabilisasi Sebelum 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 Kalau Tensinya Masih Labil Dan Ini Akan Tampak Direkam Medis Dan Tentu Ini Juga Akan Ada Di Dalam Regulasi Makanya Di Dalam Regulasi Tadi Ditampilkan Bahwa EP Satunya Masukkan EP 4 Dan 5 Sekarang Kita Pindah Ke ARK 1 2 Itu Aspek Pasien Itu Screening Kebutuhannya Ditetapkan Tetapi Ada Prioritasnya Walaupun Tidak Seluruhnya Tapi Ini Tentu Harus Dilihat Apakah Prioritasnya Preventif Paliatif Kuratif Atau Rehabilitatif Prinsipnya Itu Jadi ARK 1 2 Sekarang Memahami Preventif Itu Kita Baca Di Maksud Tujuan Semila M Jadi Kalau Preventif Itu Bukan Imunisasi Jadi Karena Pasien Ini Masuk Rawat Inap Dalam Proses Admisi Jadi Prevensi Itu Dimaksudkan Ketika Dia Itu Diketahui Misalnya Luka Tusuk Paku Kotor Misalnya Kakinya Maka Antisipasi Kita Perburukan Bisa Terjadi Kepada Tetanus Oleh Sebab Itu Perlu Prioritas Preventif Dulu Padahal Dia Ada Serang Nyeri Dada Juga Misalnya Atau Apalah Gula Darah Meninggi Dan Sebagainya Nah Itulah Prioritas Untuk Preventif Yang Kedua Adalah Prioritas Untuk Kalau Paliatif Kita Semua Sudah Paham Pasien Yang Fungsinya Tidak Bisa Meningkat Meningkat Atau Menuju Kematian Kuratif Kalau Rehabilitatif Juga Tidak Terlalu Susah Pemahaminya Kalau Kuratif Adalah Diberi Contoh Di Maksud Tujuan Pasien Itu Ketika Dilakukan Screening Dia Datang Dengan Kondisi Kehamilan Diagnosis Kehamilan 36 Minggu Dan Nyeri Dada Kiri Dan Dalam Informasi Yang Dikumpulkan Kehamilannya Perutnya Masih Tenang Tetapi EKG Menunjukkan Gangguan Jantung Yang Menuju Kepada Yang Agak Sedang Atau Keberat Misalnya Myocard Infact Nah Oleh sebab itu Prioritasnya Apakah Obstetri Atau Kardiologi Itulah Di EP Diminta Bukti Dalam Pelaksanaan Screening Pada Rekam Medis Dengan Prioritasnya Apa EP 2 EP 3 Bukti Pelaksanaan Dari Prioritas Yang Tadi Ditetapkan Misalnya Ditetapkan Kardiologi Dia Harus Segera Ditangani Kardiologi Pemeriksaan Tentang Jantung Laboratorium EKG Maupun Yang lainnya Dan Seterusnya Lalu EP 4 Bukti Tentang Pemberian Pelayanannya Sesuai Prioritas Yang Telah Ditentukan Misalnya Tadi Kuratifnya Adalah Kardiologi Itulah ARK 1 2 1 3 Sangat Mikro Adalah Ada 2 Hal Penundaan Kelambatan Dan Ini Harus Dipahami Di Maksud Tujuan Kalau Penundaan Semua Umumnya Sudah Paham Yaitu Dokter Itu Prakteknya Jam 8 Pagi Dipoli Tetapi Karena Dia masih Operasi Ditunda Menjadi Jam 10 Pagi Mundur Gitu Tapi Kalau Kelambatan Adalah Suatu Pelayanan Tindakan Melebihi Durasi Yang Normatif Misalnya Operasi Hernia Inguinalis Kanan Biasanya Satu Jam Tetapi Setelah Dilakukan Banyak Perlangkitan Jadinya Empat Jam Di Sana Itu Kelambatan Maka Kata Ep Harus Ada Regulasinya Dan Itu Harus Ada Informasi Ya Ep 2 Mengatakan Informasi Ini Juga Di Ep 1 Harus Disampaikan Kepada Pasien Tentang Penundaan Tentang Kelambatan Dan Dicatat Jadi Kalau Membaca Semila Kata Demi Kata Haruslah Selalu Dilihat Satu Persatu Supaya Tidak Terlewatkan Dan Ini Tentu Dicatat Itu Harus Ada Di Dalam Regulasinya Memberikan Informasi Tentu MKE Menuntun Hal Itu Manajemen Komunikasi Dan Edukasi Dan Ini Salah Satu Contoh Formulir Yang Biasa Digunakan Lebih Mudah Secara Kronologis Siapapun Yang Memberi Uraiannya Kemudian Siapa Yang Menerima Penjelasannya Lanjut Kepada Pendaftaran Di Sini Ada Regulasi Jelas Kemudian Beberapa Hal EP2 Adalah Di dalam Regulasi Supaya Muncul Tentang Identifikasi Hambatan Pasien Misalnya Pasien Itu Vegetarian Pasien Pasien Itu Hanya Bisa Dengan Korsi Roda Karena Kakinya Sangat Nyeri Atau Memang Dia Pasien Stroke Lama Blah Blah Nah Ini Mesti Ada Di Regulasi Dan EP2 Buktinya Jadi EP1 Regulasi EP2 Sampai 7 Adalah Pelaksanaannya Sehingga Bapak Ibu Juga Ada Teknik Membaca EP Pelaksanaan Kemudian Agar Itu Muncul Dalam Regulasinya Supaya Memang Memayungi Kegiatan Kegiatan Yang ada Di bawahnya Jadi Kegiatan Identifikasi Hambatan Mengurangi Hambatan Proses Penerimaan Pasien Gawat Darurat Ke Unit Radinap Dan Ini Linknya Semila L Itu Ke ARK33 Kalau ARK21 Adalah Proses Ranap Lalu Anda Menahan Pasien Itu Bisa Terkait Dengan Penundaan Kelambatan ARK Tadi 1 3 Kalau Ada Proses Pengelola Pasien Bila Tidak Tersedia Tempat Tidur Maka Proses Rujuk ARK 5 1 Itu Dalam Slide Saya Tampilkan Ini Linknya Sehingga Memudahkan Itulah ARK 2 Bapak Ibu Sekalian Dan Tentu Saja Bukti Buktinya Pada D Dokumentasi Ada Di Kolom Telusur Ini Atau Instrument Tentu Saja EP7 Ini Sangat Berkembang Di era COVID ini Sistem Pendaftaran Rawat jalan Rawat inap Sehingga Memudahkan Pasien Tidak Banyak Kontak Rumah Sakit Tapi Langsung Bisa Ditangani Dengan Sistem Online Online Kita Bisa Lanjut Kalau ARK 21 Adalah Sesungguhnya Aswan Pasien Terintegrasi Jadi Begini Pasien Itu Baca Dengan Cermat Saat Admisi Jadi Masuk Rawat Inap Maka Ketika Masuk Maka Dia Harus Dijelaskan Apa Rencananya Ibu Suami Ibu Bapak Itu Stroke Jadi Kebutuhannya Adalah Dirawat Di Unit Stroke Kami Misalnya Di rumah Sakit Atau Di ICU Kami Dan Seterusnya Dan Hasil Asuhannya Bapak Ini Sudah Usia Lanjut Dia Nggak Bisa Jalan Kaki Kanannya Maka Itu Akan Bertahap Mudah Mudah Kan Bisa Kembali Tenaganya Tetap Ini Biasanya Membutuhkan Dari Pengalaman Kami 6 Bulan Atau Lebih Blah Blah Hasil Perkembian Mudah Dan Penjelasan Yang Diberikan Agar Dipahami Tampak Di ARK21 Tidak Ada R Regulasi Oleh Sebab Itu Masukkan Ke ARK2 Tadi Jadi Proses Rawat Baca Dengan Cermat Instrumennya Ada yang disampaikan oleh dokter Lalu Juga Ada Keterkaitan Dengan Discharge Planning ARK3 Ketika Diberi penjelasan Hasil Oh Dia 6 hari Udah Selesai Dirawat Dan Misalnya Begitu Dan Kemudian Ada Petugas Admisi Yang harus Menjelaskan Tentang Biaya Jadi Sekali lagi Semilai Ini sangat penting Baca Dengan Cermat Nah ARK22 Adalah Sesuatu Yang Agak Sulit Dibahami Kalau Kita Tidak Mahami Konteksnya Konteksnya Adalah Bapak Ibu Sekalian IGD Rumah Sakit Tersebut Penuh Sesak Jadi Sering Pasien Itu Dirujuk Ya Mungkin Ditangani Life Saving Pasti Infos Dan Selesai Lalu Dirujuk Karena Kepulangan Pasien Di Rawat Inap Itu Tidak Terahmat Terahmat Oleh Sebab Itu ARK22 Ini Itu Menuntun Agar Mengelola Rawat Inap Dengan Butir ASAPG Nah Apa Itu ASAPG Lihat Di Dimaksud Tujuannya Ya Ketersediaan Tempat Tidur Perencanaan Dan Selesnya Tenaganya Alurnya Dan Sebagainya Dan Di dalam Maksud Tujuan Ditampilkan Manager Pelayan Pasien Yang Merupakan Motor Untuk Integrasi Interunitnya Jadi Sekali lagi ARK22 Kita harus Pahami Mohon maaf Kondisi ini Ya Jadi Haruslah Melakukan Pengelolaan ASAPG Dengan Motornya MPP Nah Kita Lihat Sekarang EP1 Regulasi Jadi Regulasi Memuat ASAPG Mudah Tadi Dan Termasuk Pengaturan Koordinasi MPP Kemudian Bukti-bukti Pelaksananya Ya Perencana Perencana SDM Dan Tadi Sesuai Dengan ASAPG Lalu Ada Evaluasi Nah Evaluasi Ini Adalah Artinya Sudah Kami sudah Rumah sakit Menjelaskan Kepada survei Kami sudah Melakukan Sudah Hasilnya Sudah Baik Atau Kami sudah Melakukan Tetapi Masih Ada Tersendatnya Arus Masuk IGD Ke Rawat Inap Oleh sebab itu Kami buat Program yang Baru Dan ini Buktinya Upaya Perbaikannya Nah Gitu Itulah EP3 Jadi Kalau hanya Melakukan Evaluasi Bisa-bisa Tidak Full 10 Karena Diminta Setelah Melakukan Evaluasi Masih Ada Hambatan Ini Programnya Dan ini Pelaksanaannya Nah Itulah S-9 Bapak Ibu Jadi Harus Cermat Ini Dia Serta Bukti Upaya Perbaikannya Oke Udah kan Ya Asal Kita Cermat Kalau 2 3 Agak Mikro Karena Waktu Saya Percepat Yaitu Kriteria Masuk Pelayanan Spesialistik Ini Diberi Contoh ICU Terserah Rumah Sakit Oh kami Punya ICU Punya PICU Punya NICU Punya Hemodialisis Punya Unistrope Nah Itu Semua Tentu Akan Diminta Kriteria Masuk Dan Kriteria Kuat Lalu Terlatih Yang Menyusun Perhatikan EP2 Yang Menyusunnya Untuk Hemodialisis Untuk ICU Itu Harus Yang Punya Kompetensi Kompeten Dan Bermenang Kemudian Terlatih Sama Seperti IGD Tadi Bukti-bukti Pelatihannya Untuk Pelayanan Tersebut Lalu Catatan Medis Bukti Masuk Ata Keluar Maka Dianjurkan Menggunakan Seperti Ini Buatlah Form Ketika DPJP Menyatakan Ini Harus Masuk ICU Dok Tolong Diisi Kriteria Masuk Apa Pasien Ini Buatlah Tentu Secara Checklist Sehingga Dokternya Tinggal Nyontreng Tentu Ada Kalimat Narasi Kalau Di Pelukar Begitu Keluar Pasien Ini Sudah Bisa Keluar Oke Dok Tolong Di Ini Apa Kriteria Keluar Begitu Untuk Memenuhi EP4 Bukti Dalam Rekam Medis Masuk Atau Keluar Kesinambungan Pelayanan Dalam Hal Ini Yang Pertama Adalah P3 Perencanaan Pemuluan Pasien Atau Desire Planning Ada Kriterianya Dalam Regulasi Berarti Apa Ada Pasien Yang Tidak Butuh Desire Planning Begitu Kan Umumnya Butuh Lalu Bukti EP2 Dicatat Di Rekam Medis Begitu Dengan Memahami Semila Akan Buka Filosofi Desire Planning Adalah Ini Keberhasilan Asukan Diranap Agar Berlanjut Di Rumah Ya Sehingga Dia Misalnya Insulinnya Di rumah Harus Nyuntik Bersambung Dari Rumah Sakit Padahal Dia tinggal Sendirian Padahal Dia usia Lanjut Agak Katarak Berbahaya Kalau Dia menyuntik Sendiri Nah Itulah Desire Planning Yang harus Dilakukan Di depannya Dirawat Dirawat Bukan Bukan Waktu Mau pulang Jadi Proses pulang Di ujung Itu nanti Di ARK 4 Tapi Desire Planning Di ARK 3 Dan Fasilitatornya MPP Sedangkan Yang mengisinya Atau isinya Itu tanggung jawab PPA Ya Ingat ya Bahwa nanti Yang mengisi siapa Ditugaskan Itu Terserah Tetapi Isinya yang Bertanggung jawab Tentu PPA Yang medisnya dokter Yang Perawatan Perawat Gisi Ahli gisi Kalau obat Formasi Ini contoh-contoh Form Silahkan nanti Dilihat Sekarang MPP MPP Ini Ada 6 EP Tentu saja Regulasinya Lalu Penunjukan Apakah Itu SK Keputusan Atau Surat Tugas Terserah Rumah Sakit Asal Memulangi Butir F-SAMPM Yaitu Peran Dan Fungsi Ada Kegiatan Screening Lalu Pendokumentasian Kesindambungan EP 5 dan 6 Silahkan Saja Membaca C9 Minimal Sif Pagi Bisa Sore Karena Tidak Ada Kedaruratan MPP Jadi Form A Untuk Screening Nanti kita Lihat Diagramnya Ini Area Kerjanya A sampai Dengan E Kalau Peran Dan fungsinya F sampai Dengan M Buku Buku Membantu Pemahaminya Buku Edisi 2 2017 Dan Ini Diagram MPP Yang Membantu PPA Dia Bukan PPA Yang aktif Pada saat Bertugas MPP Lalu Dia Adalah Pemandu Dari Pasien Dia Song Officernya Penghubung Menghubungi Berbagai Pihak Yang diperlukan Sampai Pada Pihak Pembayar Ini Proses-proses Tata Laksananya Jadi MPP Itu Makin Di era Pandemi Tampak Berbagai Direktur Memberikan Testimoni Dalam Tanda Kutip Bahwa Perannya Itu Sangat Membantu Di era Pandemi Dimana PPA Itu Konsentrasi Untuk Melakukan Berbagai Profesinya Baik Ini Tadi Sudah Disampaikan Karena Waktu Saya Harus Percepat Ini Adalah Pernyataan Dari Seorang Perawat Senior Di Amerika Manajemen Plain Pasien Akan Menjadi Bagian Tak Terpisahkan Dari Plain Kesehatan Tidak Ada Model Plain Kesehatan Yang Berhasil Tanpa Komponen MPP Oke Ini Kita Lewati Dia Kegiatannya Adalah Screening Melakukan Assessment Untuk Manajemen Plain Pasien Bikin Rencana Lalu Diterapkan Kadang-kadang Rencananya Perlu Ditambah Atau Dirubah Sampai Terminasi Pulang Stratifikasi Risikonya Juga Ini Adalah Kerangka Pengetahuannya Ada Tujuh Ya Itu Tentu Termasuk Kompetensinya Karena Kompetensi Itu Ada Kognitifnya Ada Skillnya Ada Attitude Dan Ini Nanti Bisa Dibaca Pengetahuannya Dalam Tujuh Aspek Ini Sangat penting Dengan Subdomainnya Inilah Doku Form Di dalam Rekam Medis Form A Ada Lima Hal Yang harus Dituangkan Di sini Dicatat Di sini Identifikasi Screening Pasien Assessment Identifikasi Masalah Harapan Pasien Lalu Rencananya MPP Sedangkan Pelaksanaan Rencana Tersebut Ada Di Form B Dituntun Oleh Topik-topik Ini Nah DPJP Tentu Saja Sudah Diterapkan Dengan Lancar Umumnya Ada DPJP Utama Dan Ini Teridentifikasi Di dalam Rekam Medis Oleh Sebab Itu Disarankan Menggunakan Form Seperti Ini Ada DPJP Ada DPJP Utama Jadi Secara Singkat Seorang Pasien Punya Diagnosis DM Ada Sinusitis Katarak Juga Stroke Nanti Nah DPJP Yang menangani Pasti Sesuai Dengan Kemenangan Patologinya Dokter Spesial Penyakit Dalam Diabetes Mata Untuk Katarak Sinusis Untuk THT Lalu Siapa DPJP Utama Dari Para DPJP Sesuai Kriteria Misalnya Yang pertama Kali Memegang Penyakit Dalam Lalu Hari Keempat Dia Stroke Lalu Penyakitnya Paling Menonjol Koma Misalnya Maka DPJP Utamanya Pindah Dari Penyakit Dalam Ke Sara Ya Oke Perannya DPJP Koordinator Sesungguhnya Sinergisme Memangun Sinergisme Penyusuaian Pendapat Dan Seterusnya Kemudian Kita Lanjut Kepada RK33 Adalah Transfer Ini mudah Sekali Hanya Memenuhi Minimal Harus Ada Topik-topik Ini Di dalam Formnya Ya Bahwa Memuat Indikasi Dirawat Memuat Diagnosis Dan Sebagainya Dan Ini Mohon Maaf Ya Linknya Kemudian Mirem Sekian RK4 Adalah Pulang Ujung Rawat Inak Pulang Harus ada Kriterianya Kemudian Regulasinya Ada Dua EP1 Dan EP3 EP3 Adalah Tentang Pasien Minta Izin Padahal Belum Boleh Pulang Nah Ini EP3 Dia Bisa Menjadi TDD Kalau Rumah Sakit Menentukan Tidak Ada Aturan Boleh Minta Izin Jadi Kalaupun Mau Pulang Itu Adalah Permintaan Sendiri Maka EP3 Akan Tidak Dinilai Menjadi Tidak Dinilai Jadi EP-nya Tinggal 3 Bukan 4 Karena 3 Dan 4 Berhubungan Maka EP-nya Tinggal 2 Nah Itu Yang Dissebut TDD Karena Rumah Sakit Menentukan Tidak Ada Pasien Yang Boleh Izin Selama Masih Dirawat Karena Risikonya Tinggi Gitu Ampat Satu Adalah Sebenarnya Pulang Dan Masih Terkait Dengan Discharge Planning Prinsipnya Itu Pulang ARK 4 Itu Bersambung Ke 4 2 Tentang Forumnya Forumnya Apapun Namanya Ringkasan Puasan Pulang Ada Yang Bilang Ringkasan Medis Terserah Bahwa 4 2 Akan Discor Tentang Ringkasan Tersebut Ini Adalah Poin-poin Yang Harus Ada Di Dalam Riwajatan Indikasi Prosedur Yang Berikan Obat Dan Sebagian Sedangkan 4 2 1 Adalah Prosesnya Harus Dibuat Ini Pastinya Harus Ada Diregulasi Harus Dibuat DPCP Sebelum Pasien Pulang Kopinya Ada Satu Kepada Pasien Dua Direkam Medis Ketiga Kepada Penjamin Maupun Kalau Dia Di Pulang Harus Lapor Di Rujuk Ke Puskesmas Maka Ada 4 Kopi Menurut ARK 421 Itu Proses Pulang Dan Ini Perlu Pembahasan PRMRJ PRMRJ Ini Bapak Ibu Sekalian Bukan Resume Rawat Jalan Dulu Ada Resume Rawat Jalan Bukan Jadi Saya Terangkan Dengan Slide Ini Bahwa Pasien Rawat Jalan Yang Diagnosisnya Kompleks Berarti Penanganan Juga Kompleks Secara Rawat Jalan Jadi Biasanya Kompleks Itu Adalah Diagnosis Kronis Penyakit Kronis Lebih Dari Dua Dua Atau Lebih Sebaiknya Buat saja Kriterianya Begitu Bisa Juga Ditambahkan Yang lain Sehingga Pasien Yang Punya Kriteria Itu Harus Dibuat Form Ini Yaitu Satu Kita Bayangkan Dulu Pasien Berobat Jalan Ada Statusnya Pada Spesialis Jantung Spesialis Ginjal Spesialis Paru Begitu Nah Hal-hal Penting Itu Dimasukkan Dalam Form Ini Ini Adalah Topik-topik Yang Telah Disetujui Untuk Dibuat Dalam PRMRJ Maka Pasien Berobat Kejantung Ternyata Coronary Atter Disease Coronary Dan Urang Pening Ditulis Rencana Penting Ditulis Mau PCI Mau Stand Lalu Catatan Penting Ke Ginjal Ternyata Dia Regular HD Rencananya Transplantasi Ginjal Calon Donor Sedang Periksa Jadi Semua Spesialis Yang Menangani Pasien itu Bisa Membaca Masa Lalu Yang Penting Itu Maksudnya PRMRJ Bapak Ibu Sukarya Jadi Pasien Membutuhkan Anson Kompleks Dibuat Catatan Tersediri PRMRJ Regulasinya Memang Ada Tiga Ini Harus Ada Mudah Ditelusur Dan Topik-topiknya Ditentukan oleh DPJP Atau Komite Medis Empat Empat Adalah Pasien Yang pulang Karena Atas Permitian Sendiri Dia bisa Menolak Sesuatu Tindakan Bisa Juga Karena Di rumahnya Ada Acara Penting Atau Misalnya Orang tua Meninggal Kakaknya Kawin Blah Blah Jadi Prinsipnya RK44 Pulang Atas Permitian Sendiri Lalu Ikuti Saja EP-nya Kalau 441 Dia pulang Tidak Memberitahu Kalau 44 Kan Dia Minta Ijin Karena Begini Jadi Pulang Atas Permitian Sendiri Terkait Dengan ARK4 Kalau 441 Kabur Istilahnya Nah Ini Harus Dilakukan Identifikasi Sebelumnya Melaporkan Kepada Yang Berbenang Kalau Dia Membahayakan Lingkungan Dia Covid-nya Positif Dan Seterusnya Lanjut Terakhir Adalah Lima Sebelum Transport Lima Itu Saya Rangkum Seperti ini Bapak Ibu Sekali 551 52 Ini Pasien Dirujuk Maka Kebutuhannya Harus Ditentukan Ya Tentu Saja Karena Tidak Bisa Dilayani Lalu Kebutuhan Lanjutnya Misalnya Pasien Ini Membutuhkan Hemodilisis Sito Di Sini Ada Hemodilisis Tapi Penuh Kalimnya Sudah Mulai 6 5,5 Lebih Kedua Harus Rumah Sakit Mencari Rumah Sakit Yang Dapat Memenuhi Kebutuhannya Ada MOU PIC Biasanya MPP Harus Ada Pendamping Di Ambulans Kalau Kritis Apalagi Perbekalan Di Ambulans Form Merujukannya Transportasi Di Ahal Ekanam Dan Inform Konsen Ya Itulah 5 51 52 Dan 5 Ya 52 Terakhir Bapak Ibu Sekalian Adalah ARK Jadi Transportasi Buat Pasien Belum Tentu Ambulans Jadi Oleh sebab Itu Lakukan EP1 Ini Memang Regulasi Tetapi Kemudian Kegiatannya Yang pertama Lakukan Assessment Pasien 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 Butuh Apa Oh Kalau Dia Naik Kendaraan Biasa Bisa Oh Dia Harus Dengan Ambulans Harus Baring Harus Dipasang Infos Harus Disiapkan Oksigen Blah Blah Itu Regulasi Lalu Jangan Lupa Transportasinya Memenuhi Persyaratan PPI Sesuai Dengan Kondisi Pasien Lalu Ada Proses EP2 Dan 3 Proses Dekontaminasi Yang Terakhir Adalah Complain Management Tentang Transportasi Jadi Di Telusurnya Dikatakan Bukti Pelaksanaan Penanganan Bekiduhan Dan Tentu saja Complain Management Itu Biasanya Dibuat Sebagai Angket Pasien Itu Sebelum Pulang Atau Sebelum Dirujuk Ngisi Dulu Forum Saya Kira Demikian Bapak Ibu Sekalian ARK Dengan 100 EP Kita Diskusi Terima kasih Sampai 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 Sampai